Halo Sobat Next Trend, kembali lagi bersama gue Fahmi Kali ini gue mau unboxing lagi nih perangkat terbaru dari Samsung Yaitu Galaxy Tab S7 Beberapa waktu lalu, gue emang udah sempet ngebongkar nih box dari Galaxy Tab S7 Plus Ya kalian bisa lihat videonya disini ya, untuk yang belum nonton Nah, kalau misalkan kalian udah nonton dan udah penasaran apa bedanya Galaxy Tab S7 dan S7 Plus Yuk langsung aja kita cek videonya sampai habis Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya Supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu Terima kasih atas dukungannya, lanjut Seperti biasa, sebelum unboxing kita akan melihat dulu bagaimana desain box dari perangkat Galaxy Tab S7 Kalau bicara soal ukuran, kayaknya udah kelihatan banget nih Kalau misalkan Galaxy Tab S7 ini memiliki box yang lebih kecil dibandingkan S7 Plus Karena seperti yang kita tahu, kalau Galaxy Tab S7 Plus ini memang ukurannya lebih kecil dari si Galaxy Tab S7 Plus Ya, tapi kalau misalkan berbicara soal desain sih, kayaknya ini sama ya Karena kalian bisa lihat juga nih di sisi atasnya Kalau pihak Samsung itu memperlihatkan gambar sejumlah port dari salah satu sisi Galaxy Tab S7 Terus di bagian bawahnya nih, kalian juga bisa nih ngeliat tulisan merek Samsung Galaxy Tab S7 Lalu di sampingnya juga ada stiker yang menuliskan warna perangkat Di sini adalah Mystic Black bersama dengan RAM 6GB dan juga ROM atau penyimpanan sebesar 128GB Lanjut, kita buka boxnya Kalian bisa lihat di sini kalau ada perangkat Galaxy Tab S7 Plus yang dibalut dengan kain ya Ini sama kayak Galaxy Tab S7 Plus yang kemarin udah sempet gue unboxing Tapi seperti biasa ya, gue bakal nyingkirin Galaxy Tab S7 ini terlebih dahulu Dan kalian bisa lihat di bagian bawahnya kalian bisa menemukan ada kepala charger berwarna hitam Yang ini kayaknya disesuaikan ya sama pihak Samsung Sesuai agar bisa matching gitu sama si perangkatnya yang warnanya Mystic Black Ya, untuk kekuatannya kalian bisa lihat di sini Kalau misalkan dia punya input tenaga listrik 100-240V dengan frekuensi 50-60Hz Ya, untuk kecepatannya setau gue si Galaxy Tab S7 ini punya kecepatan charging sebesar 45W Untuk baterai sebesar 8000mAh Ya, oke di sini ada box yang sama juga yang berisikan USB Type-C ya Untuk pengisian daya dari perangkat Galaxy Tab S7 Kalian bisa lihat di sini warnanya hitam dan port Type-C yang normal Gak ada aksen apa-apa di dalamnya Lalu di sebelah kanannya juga ada box yang berisikan kitab-kitab panduan nih Pastinya sih kalau misalkan sama kayak Galaxy Tab S7 Plus Nah, kalian bisa lihat nih Bener aja kan Ini adalah buku panduan singkat dan gak ketinggalan ada juga SIM Ejector-nya Oke, ini aja nih kayaknya gak beda jauh sama Galaxy Tab S7 Plus Langsung aja ya, kita buka dulu nih si perangkat dari Galaxy Tab S7-nya Nah, sekarang kita udah memegang Samsung Galaxy Tab S7 yang warna Mystic Black Ya, untuk ukurannya kalian bisa lihat sendiri ya Ini memang lebih kecil daripada Samsung Galaxy Tab S7 Plus Karena kalau bicara soal angka Galaxy Tab S7 itu ukurannya 11 inci Sedangkan Galaxy Tab S7 Plus itu ukurannya 12,4 inci Ya, 12,4 inci kemarin tuh udah kayak notebook Jadi, untuk gue pribadi Gue lebih prefer ke Galaxy Tab S7 yang reguler Karena untuk dipegang di satu tangan itu lebih compact Jadi, misalkan gue bisa megang Tab bersamaan dengan kopi Misalkan gitu Oke, sekarang kita ngejelasin tentang bodinya ya Kalian bisa lihat disini bodinya pake material yang kayaknya ini adalah metal Terus, disini kalian bisa lihat ada desain dual camera Dengan masing-masing lensa ini adalah 13MP lensa wide dan 5MP lensa ultrawide Di bagian bawahnya ada juga desain vertical oval Ya, pokoknya desain yang memanjang gitu lah Untuk meletakkan S-Pen terbaru dari Samsung Galaxy Tab S7 Dan ini juga bisa untuk mengisi daya dari S-Pennya Jadi, kalian nggak perlu khawatir Kalau misalkan kalian lupa ngisi S-Pennya ini Kalian tinggal taruh aja di sebelah sini Nah, selanjutnya kalian bisa lihat juga nih Di bagian sisi kanannya Kalian bisa lihat kalau misalkan Samsung ini Naruh tombol power dan tombol volume yang berdekatan Tapi nih, kalian bisa lihat juga Kalau misalkan si tombol powernya ini Di desain dengan yang ke dalam gitu Jadi setara sama sisi kanannya Sedangkan untuk volumenya ini dibikin agak menonjol Ya, mungkin ini bagus ya lah ya Untuk membedakan si pengguna saat pengen matiin Atau mengunci layar Atau pengen naikin dan nurunin volume Jadi kalian bisa membedakan Kalau misalkan kalian lagi nggak melihat perangkat Nah, di bagian bawahnya ini Ada juga SIM tray Yang bisa kalian gunakan Ya, tentunya untuk mengisi slot SIM card ya Dan sekarang kita ke bagian Dan atas dan bawahnya Samsung menyematkan port pengisian USB Type-C Beserta 4 speaker dari AKG Yang disematkan masing-masing 2 buah Untuk menambah pengalaman pengguna saat menonton film Ataupun rapat virtual Ya, ngomong-ngomong soal rapat virtual Bahwa Galaxy Tab S7 ini memang gue rasa bisa digunakan untuk segala kegiatan Mau rapat virtual Mau gaming Mau... Ya, pokoknya ini menurut gue adalah powerful ya Terus, kalau misalkan ngomongin rapat virtual juga Desainnya ini didukung banget sama si kamera depannya Sebab si Samsung itu menyematkan desain kamera depan yang ada di dalam bezel sebelah kanannya nih Jadi, pas banget kalau misalkan kalian mau virtual meeting Tapi dengan posisi tablet yang vertikal Kayak notebook ataupun laptop Jadi itu kalian nggak perlu di sebelah kanan atau di sebelah kiri Ini pas di tengah-tengah Oke, selain itu kita langsung ke layarnya aja ya Dimana si layarnya ini tuh Si Samsung menyematkan teknologi IPS LCD Ya, memang kalau misalkan kita bandingkan dengan yang versi S7 Plus S7 ini cuma punya IPS LCD Tapi untuk kualitas tampilannya ini nggak beda jauh sih Gue merasa untuk warnanya juga tidak terlalu jauh Ya, mungkin hanya lebih ke pengalaman masing-masing Dan lebih ke pilihan masing-masing lah Lebih pilih yang IPS LCD ataupun AMOLED Nah, terus ada juga penyematan refresh rate 120Hz Untuk seukuran tablet 120Hz itu menurut gue udah bagus ya Karena 120Hz itu udah setara banget sama smartphone-smartphone gaming Jadi nanti gue bakal coba nih Untuk kemampuan gamingnya Karena si Galaxy Tab S7 Plus Eh, S7 juga dilengkapi dengan chipset Snapdragon 865 Plus Yuk langsung aja nih Kita coba untuk beberapa game yang berat Kayak Mobile Legends atau yang lainnya Lihat aja Nah, kalian bisa lihat sendiri gimana kemampuan gamingnya Dan kalian sebenernya Kalau misalkan refresh rate 120Hz ini Katanya bisa menghasilkan atau membuat daya baterainya cepat boros Tapi pihak Samsung itu kemarin sempat bilang Kalau misalkan kalian tuh nggak perlu khawatir Karena si Galaxy Tab S7 ini Udah dilengkapi dengan kapasitas baterai sebesar 8000 mAh Dan juga dilengkapi dengan fast charging 45W Untuk durasinya pun diklaim bisa memutar video playback selama 15 jam Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi Oke Sobat Nextrend Jadi tadi video unboxing Samsung Galaxy Tab S7 Gimana menurut kalian? Apakah perangkat ini cocok untuk kalian beli Sebagai gabungan antara smartphone dan juga laptop? Sebagai informasi aja Kalau misalkan Galaxy Tab S7 ini dijual di harga 12.999.000 rupiah Dan untuk yang Galaxy Tab S7 Plus Ada di angka 16.999.000 rupiah Ya, kalian bisa pilih yang mana yang sesuai dengan kantong kamu Ya, untuk kalian yang udah nonton Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Nextrend Jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya yang ada di sebelah sini Jadi kalau ada video baru dari Nextrend Kalian bisa langsung nonton videonya Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya Bersama gue, Fahmi Bye-bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih